Ini kasih sayang Allah, kalau ada yang begini pertahankan, ini Allah cinta dengan kita. Sepanjang ada getaran-getaran dalam jiwa kita untuk ibadah, itu tandanya kasih sayang Allah masih terhujam dalam jiwa kita. Ustaz, saya seorang perawat ingin bertanya. Baik, saya seorang ustaz ingin menjawab. Jika mampu. Jika sudah terdengar adhan dan saat itu saya sedang melakukan tugas tindakan medis kepada pasien, apakah saya termasuk orang yang lalai dalam menyegerakan sholat? Tidak. Saya senang dengan pertanyaan anda ini. Masya Allah. Ada orang sedang sibuk menangani kondisi kemanusiaan, sifatnya darurat, masih ingat sholat. Ada orang suasana lenggang, sudah komat, masih gak ingat. Ini kasih sayang Allah, kalau ada yang begini pertahankan, ini Allah cinta dengan kita. Sepanjang ada getaran-getaran dalam jiwa kita untuk ibadah, itu tandanya kasih sayang Allah masih terhujam dalam jiwa kita. Ada kondisi-kondisi yang memang disebut, nah nanti dalam bahasa agama dengan ruksah. Kondisi keringanan. Diringankan orang-orang tertentu karena sifat-sifatnya memang mesti mendapatkan itu. Ya, ada yang disebut dalam fikir sekarang, awlawiyah. Hal yang paling prioritas. Kalau ditimbang-timbang, nanti itu hukumnya lebih tinggi. Kalau di fikir itu gini, hukum itu kan ada lima umumnya. Umumnya ada lima. Tengah-tengahnya mubah, ibaha. Tarik ke kanan jadi sunnah. Kanan lagi jadi wajib. Tarik ke kiri jadi makroh. Tarik lagi jadi haram. Baik, posisi sholat. Ini adhan, sudah panggilan. Ya, adhan panggilan. Allahuakbar, Allahuakbar. Adhan panggilan, sholatnya fardu. Wajib ditunaikan, waktu terbentang. Jam 1 sampai jam 3. Peluang sholat dikerjakan, 1 sampai 3. Menyegerakkan sholat, itu yang paling utama. Hanya kondisinya adalah, kalau saya segerakan sekarang, ini pasien bisa bermasalah. Apalagi yang sedang tindakan. Begitu dibuka perutnya, dilihat. Jantung bermasalah. Harus diambil tindakan. Adhan asar berkumandang. Allahuakbar, Allahuakbar. Maaf ya, panggilan Allah telah tiba. Sabar. Sabar, tinggalin pulang. Ninggal. Nah, hal-hal demikian, itu nanti kaedah usul fiqhnya mengatakan, Al-dharurat tutubih al-mahvorat. Hal-hal yang darurat membolehkan awalnya sesuatu yang terlarang, itu boleh kemudian ditambuhkan sampai mendapatkan keringanan untuk mengerjakannya. Jadi, anda lanjutkan tindakan medis ini, ya, lanjutkan dengan baik, tangannya dengan baik, dan disitu kemudian anda niatkan dan memohon kepada Allah untuk bisa mengerjakan sholat dalam kondisi setelah menunaikan tugas yang telah diberikan itu. Jelas ya? Baik. Allahu ta'ala alam bis salat. Sebagai perawat, saya memakai seragam. Sudah pasti. Dan saat bertugas, saya tidak mengetahui apakah seragam saya masih bersih dari najis, semisal percikan urin pasien atau darah pasien. Mustahil. Anda pasti tahu. Cek dulu. Ya, cek dulu. Menurut ustad, bagaimana menyikapinya? Apakah setiap akan sholat harus ganti seragam? Anda tinggal dicek dulu. Jadi sebelum sholat, cek. Apakah ada percikan? Ya, karena najis itu bisa diketahui dari tiga hal. Ya, kata Nabi ada tiga hal bisa diketahui. Pertama, bisa baunya cium. Ya, bau urin dengan bau sirup kan beda. Ya. Wah, ini sirup. Ini urin. Ya, sirup tidak ada masalah. Urin bermasalah. Ya kan? Maka bersihkan. Tidak harus ganti pakaian. Bersihkan. Cuci. Cuci dari najis. Bersihkan, 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 bersihkan. Kemudian yang kedua, Alhamdulillah. Setelah baunya terasa misalnya tercium, warnanya lihat. Ada perubahan atau tidak. Ini ada noda darah. Darah kan kelihatan. Ya, darah merah. Darah biru. Bangsawan. Bersihkan, 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 bersihkan. Tinggal rasanya. Aduh, Ustaz, urin bagaimana merasakannya? Nah, kalau rasa, ini ghala batu van. Ghala batu van. Perasangka kita yang paling kuat. Kalau bau sudah enggak ada, rasa hilang. Awas, awas, hati-hati. Arus cerdas dalam menyikapi. Dalam fikir itu, tidak semua yang diungkapkan zohilnya seperti itu, nyatanya harus dikerjakan demikian. Lihat ilmunya. Ya, baju antum kena kotoran kucing. Aduh, dalam kaedah fikir tiga. Baunya, warnanya, rasanya. Bau hilang. Warna sudah enggak ada. Rasa bagaimana apa dicicipin? Tidak. Namanya ghala batu van. Ya, perasangka yang paling kuat, itu yang kemudian kita simpulkan hukum. Karena bau sudah enggak ada, warna tak kelihatan, maka saya duga dengan kuat, ini sudah suci. Silahkan dibersihkan dengan pola seperti itu. Kalau memang sulit, 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 kotor demikian rupa, maka Anda carilah tempat yang baik, kemudian Anda ganti, Anda bekal. Ya, di Indonesia kadang-kadang suka bawa mukna, misalnya, kan? Untuk perempuannya. Ganti sementara untuk sholat, dalam waktu lima menit, pakai kembali, kemudian tunaikan kembali tugas kerja Anda. Kalau tak memungkinkan keadaannya bertahan dengan itu, tidak ada pakaian-pakaian yang lain, maka tunggu sampai tugas selesai, baru tunaikan sholat dengan pakaian yang bersih. Maka disitulah hukum Anda mengerjakannya. Jelas ya? Allahu ta'ala adam bis salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.